Dunia tinju Indonesia berduka setelah salah seorang petinju nasional Heru Tito meninggal di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 3 Maret 2022. Heru Tito merupakan petinju asal Malang Jawa Timur bernama asli Heru Purwanto. Diketahui Heru Tito sempat kritis akibat cedera dari pertarungannya melawan James Moko Ginta pada Minggu 27 Februari 2022 malam. Dikutip dari Tribunews.com, promotor tinju Indonesia Armin Tan membenarkan kabar petinjunya Heru Tito meninggal dunia. Seperti diketahui, Heru Tito minggu malam lalu yang bertanding pada partai tambahan pada ajang Holy Wing Sports Show terus dilarikan di rumah sakit lantaran ambruk dan tak sadarkan diri. Heru Tito mendapatkan pukulan uppercut dari sang lawan James Moko Ginta. Heru pun ambruk pada rondo ke-7. Ia mengalami pendarahan di otak dan tak sadarkan diri. Akan tetapi setelah menjalani operasi, Heru Tito yang belum juga sadarkan diri dan hari ini Heru menutup mata untuk selamanya. Sebelumnya, Armin Tan sempat mengungkapkan niat mulia Heru Tito bertanding di Holy Wing Sports Show. Armin Tan mengatakan Heru Tito bertanding untuk mencari uang agar bisa merenovasi rumahnya yang belum selesai. Armin Tan juga menuturkan bahwa Heru Tito tak dianggap sebagai petinjunya. Kedekatan yang sudah lama terjalin membuat Armin Tan menganggapnya sebagai adik. Untuk itu, dirinya rela mengeluarkan banyak biaya guna kesembuhan Heru Tito. Bahkan pria asal bangka itu berjanji menanggung kebutuhan keluarganya, khususnya kedua anak Heru Tito apabila takdir berkata lain sang petinju harus berpulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!